PEMBICARA 1 Dan salah satu perwakilan masyarakat Pak Firman Sudah kita lakukan Apa jawaban Bupati saat ini? Bahwa tower ini Jadi kami berharap Warga sanggar, warga piong bersabar Karena tower ini Milik swasta Jadi milik perusahaan Jadi kita untuk Berkoordinasi ini butuh proses Jadi tidak bisa Seperti kita membalikkan telapak tangan Nah waktu itu Kebetulan akan kami PT IKA dari Dinas Kominto Jadi Adina ini juga ada Ibu Bupati langsung nanyakan Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya Pak Habib Kebetulan kami Ibu Bupati Baru saja selesai Virtual Dengan Kementerian Kominto Yang Alhamdulillah Ada program peningkatan kapasitas Bagi power kecil yang Yang ada di seluruh Indonesia ini Sehingga waktu itu Ibu Bupati langsung memberitakan Segera selesaikan Segera selesaikan surat-suratnya Kesokan harinya Ibu Bupati langsung menantangkan Surat itu sudah dikirimkan Karena memang Ibu Bupati juga peduli dengan Siapa ada yang kita ini Di piong Power kecil itu bukan hanya untuk warga piong Tetapi juga untuk kita di kesempatan Untuk kami pasien juga Ya sehingga Ya seperti itulah jawabannya Ibu Bupati Sehingga surat-surat itu sudah diselesaikan Sudah disampaikan ke Menterian Sampai dengan Kemarin Belum ada kabar Jadi Pak Kapit coba konfirmasi ke pusat Dan belum ada jawaban Ya mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini Mudah-mudahan ada jawaban Karena kita ini sifatnya permintaan dan koordinasi Nah kemudian Setelah pertemuan kita dikator Bupati Kita melakukan sosialisasi di Piong Bersama dengan Pak Kapit Jadi dihadiri juga di atinda ini Pelatuh BPD Dihadiri juga oleh Para pemudu yang ada di Piong Sudah disampaikan Kemudian dalam mereka Tindakan untuk itu lagi Untuk memperkuat pertemuan dan Ibu Bupati Saya bersama Pak Kapit Lagi-lagi menghadap Berkoordinasi dengan Binas komunikasi Pemimpimah Saya waktu itu Juga bersama Pak Jobay Karena beliau itu punya Kapasitas di sana Punya kemampuan untuk berkomunikasi Sehingga kami bawa juga beliau Dan pada saat itu Kebetulan Dinas Kabupaten Bima Bersama dengan Dinas Komunikasi Provinsi Sedang melakukan pertemuan Rapat-rapat Saya jenis Masalah power Jadi persoalan power Bukan hanya di Piong Ada di Tibera itu dua desa Di Sanggara Satu Sama di Lido Itu Terkait dengan persoalan power Sehingga kami Lalu waktu itu Langsung menyampaikan Dinas Komunikasi Provinsi NTV Hingga kemarin Saya dengan Kepada Jepang Menyampaikan hal itu Walau jawaban Provinsi Mata Doho Tidak bisa langsung turun Pak Cama Pak Kades Terus bersurat dulu Harus bersurat dulu Jadi waktu itu Tahun Sabtu Saya menunggu sebetulnya Surat dari Pak Kades Karena harus Menyatui sama Alhamdulillah hari ini Sebenarnya Hari ini ke Bima Tetapi karena informasi Dan patah posis Ada ujung rasa hari ini Saya tidak jadi ke Bima Saya ke Bima itu Dalam rangka Mengurus ini juga Ke Dinas Komunikasi Kabupaten Mengurus Dan juga Yang permasalahan Saya sudah ambil Saya sudah komunikasi Kemarin Ya Alhamdulillah Mungkin Kemungkinan besar Akan diganti Ya Itu dipatu Saya begitu ada laporan Dari mantang Kepada desa Langsung turun saya Masih Neng-Neng-Neng Selamat itu Duduk diam saja Di tempat Saya langsung turun Kelepangan Dengan Kasih ekonomi Dengan anggota PolCC Ya betul Betul Tadi itu Agenda Sudah disinggung Masalah Daju Makanya saya Sampaikan Hari ini Sebenarnya saya kesan Nanti mengurus itu semua Kemudian ada hal lain juga Yang saya urus Nah itu Makanya hari ini Saya mengharapkan Pada adik-adik Semuanya Supaya Mari kita Mahami bersama Bahwa semua ini Buku proses Kita bisa langsung Coba Ya mau kita hari ini Hari ini tidak bisa Di indah Karena memang Polid ini Miniswa setengah Jadi perlu proses Perlu koordinasi Lebih lanjut Makanya hari ini Juga Ya kita Menghadirkan Kita meminta Untuk Dinas Komunifo Juga hadir hari ini Saya tidak tahu Apakah Beliau-beliau Sudah dihadir Kesini Atau bagaimana Mudah-mudahan saja Ya bisa Memberikan Jawaban Para kita semua Ya itu Yang bisa Saya sampaikan Karena memang Permintaan Adina semua ini Untuk Power besar Bupati selesai Itu prosesnya Panjang Jadi yang bisa Dilakukan dalam Waktu dekat ini Menambah Kapas Karena kebetulan Gak Kementerian Gak Anggaran Untuk itu Makanya Saya sudah bersurat Bupati langsung Meminta Kepada kabin Untuk Bersurat Waktu itu Alhamdulillah Jadi kami Masih menunggu nih Udah-udahan Dalam waktu Dekat Ada jawabannya Karena malam lagi Tidak ada anggaran Di depan Tidak ada anggaran Di Pemerintah daerah Karena yang punya Ini sospat Jadi perlu Poordinat Jadi Jadi mari kita Hada di sini Insya Allah Saya ini Bagian dari Keluarga Piong Maksudnya Mungkin Saya ini Mengesampingkan Kebun Keluarga Piong Saya sudah Sampaikan Di depan Ini Membuat Sudah 4 kali Terjadi Penampokan Pemimpin 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 Yang keadaan ini Masuk kita Disanggap nih Sulit sekali Komunikasi Dan warga Piong Malah mudah-mudahan Setelah Sampainya surat Tadi sudah Dibang oleh Pak Seke Ke Dinas Komunikwa Kabupaten Mudah-mudahan Surat itu segera Sampai Dan segera Dikirim Kayak provinsi Jadi Yang mau Lalu Lalu cek Karena Lalu Lalu cek Langsung Kalau mau menenggai Saya kan ini Miliknya Perusahaan Jadi Koordinasi Dulu Mudah-mudahan Lalu pasang kembali Para pola Malah Informasi Dari operator Yang disampaikan oleh Kepala Desa Piong Seja Ruka Para polan Mbak Piong Tentu Hidang Di awal 2020 Kalau Mulu-mulu Amal Piong Setelah Perubahan Itu Makanya kembali Kepala Desa Piong Minta Untuk Dipasang kembali Itu Sementara Sambil Menunggu Peningkatan Kapas Dari Adina Ruyang Jadi Saya Berharap Bisa Dimaklumi Karena Ini Bagian Dari Perjuangan Terima Jadi Kalian Bo Ade Karena Sekali Wali Manusia Biasa Punya Keterbatasan Harapan Sayang Untuk Adina Saya Sekalian Yang ada Di Piong Mari Bersabar Menunggu Proses Yang Dilakukan Oleh Diumayakan Oleh Pemerintah Bahkan Oleh Pemerintah Desa Sekalipun Kita Sudah Melakukannya Terima Kasih Itu Saja Yang Kita Sampaikan Sudah Mudah Hadis Saya Bidayat Dan Teman-teman Yang Disampai Malu Yang Sampaikan Mohon Maaf Segara Kurangannya Wassalamualaikum Walaikum 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 Maka Akan Coba Jelaskan Kronologi Pasca Maturah Bangun Gerakan Di Jelit Pertama Setelah Tiga Hari Maturah Melakukan Aksi Maturah Bersama Camat Dipanggil Jadi di Pertemuan itu Ada memang Panggungan Yang Yang Apa namanya Yang dibahasakan Oleh Ibni Binda Pada saat itu Bacamat Katanya dia Menyediakan uang Sebesar 20 juta Untuk Membeli Alat itu Setelah Logi-logi Politik itu Ada di dalam Kemudian Kita keluar Secara bersama Atau Kemudian Maturah Ini Anggapan Maturah Dialiensi Maturah Tidak Dilipatkan Pada saat Kegiat Apa namanya Pada saat Diskusi Kedua Mereka Masuk Sekitar Tiga Sampai Empat Orang Sedangkan Maturah Bersama Kepai Besa Atau Di Luar Ruangan Itu Yang Perlu Catatan Besar Yang Jadi Anggapan Mereka Akan Ditambah Satu Tower Untuk Menarik Jaringan Katanya Sembari Menambah Kebuatan Daya Yang Ada Di Tewa Kecil Ini Maturah Dengan Sangat Gembira Maturah Pulang Pada saat Pertemuan Itu Setelah Berberapa Berhentetan Beberapa Hari Dinas Kominfo Kabupaten Diwakil Oleh Kabupaten Muhammad Berbahasa Lain Juga Bahkan Cama Sendiri Bisa Bisa Menjawab Bingung Juga Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Kabupaten Bahkan Bisa Pada Saat Diskusi Itu Agak Sedikit Tensi Pembicaraan Agak Sedikit Naik Maturah Kan Bingung Ini Apa Yang Terjadi Apakah Ini Yang Dimaksud Dengan Konspirasi Kemudian Pas Kesehatan Itu Maturah Membentuk Tim Investigasi Ditingkatan Aliansi Ada Dua Yang Bisa Maturah Temukan Pada Saat Investigasi Yang Pertama Dengan Unsur Kesengajaan Maturah Katakan Di Pihak Aliansi Dengan Unsur Kesengajaan Pihak Yang Berwenang Itu Mengganti Parabola Besar Seperti Yang Dibahasakan Oleh Jabat Bahkan Videonya Ada Mekadong Kantong Ditingkatan Besar Ini Kan Ada Unsur Kesetak Parabola Pasang Dari Toi Yang Otomatis Itu Bagian Mungkin Dari Subsidi Pemerintah Dan Jaringan Itu Hilang Dengan Sendirinya Tidak Pernah Lancar Itu Investifikasi Yang Pertama Kemudian Pihak Melakukan Penolakan Jaringan Sehingga Jaringan Itu Diambil Oleh Besar Setelah Mataroh Perlu Kongkar Itu Jawaban Besar Yang Mataroh Bisa Tentik Bahkan Mataroh Bisa Tampingi Sampai Ditingkatan Di Meja Hijau Apa Jawaban Daripada Kades Pihak Terdahulu Kades Pihak Tidak Pernah Melakukan Projes Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Itu Yang Perlu Masa Tahan Waktu Ternampok Bioget Tanda Tangan Penolakan Itu Isu Yang Dimainkan Ditingkatan Desa Mataroh Mataroh Coba Arsid Tama Buka Kembali Lembaran Itu Warang Arsid Yang Menyatakan Doki Ternampok Menolak Jaringan Tidak Ada Itu Sampai Sekarang Bahkan Mataroh Mencoba Untuk Melakukan Koordinasi Kembali Dengan Samad Yang Terbah Mungkin 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 Nanti Mataroh Coba Akan Mempertemukan Jangan Sampai Bion Ini Dijadikan Tumbal Untuk Pesting Desa Yang Lain Ada Dua Yang Bisa Ketik Pasca Demonstrasi Dijelar Kemudian Yang Ketiga Sehingga Pak Mohon Maaf Kenapa Timbul Daripada Gerakan Kedua Ini Yang Perlu Ditaruh Pami Mataroh Sangat Menghadapi Betul Apa Yang Menjadi Perjuangan Ditaruh Kita Dihal Lekas Kepacamat Mataroh Kirimkan Satu delegasi Dari Dtb Warang Anggota Madara Mayaran Samat Tapi Anggota Awal Bali Pasca Sekitar 4 hari Mataroh Tapi Tidak Tunggu Berikan Akhirnya Mataroh Telepon Kedis 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 Baru Dia Kedis Dengan Alasan Pada Saat Itu Bung Kedis Kedis Terima Karena Memang Ori Adanya Alasannya Mereka Tidak Tidak Berteng Dengan Tidak Jadi Pertanyaan Besar Mataroh Ditingkatan Aliansi Ini Ada Apa Ini Menjadi Bahan Perlindungan Mataroh Setelah Mataroh Menunggu Sikap Itu Pada Saat Hari Selasa Kita Masuk Surat Saat Itu Pula Senin Saat Itu Pula Kedis Apabila Surat Kau Operator SID Ini Agaf Berhatikan Wakti Warah Kota Tanda Penang Begitu Disuruh Begitu Disuruh Buat Langsung Buat Makanya Mataroh Lakukan Proses Gerakan Itu Dan Ini Percamat Isu Dari Tingkatan Besar Biong Katanya Ada Beberapa Ada SMS Ini Mencoba Mencoba Merusak Daripada Gerakan Mataroh Para SMS Yang Dilayangkan Dintas Percamat SMS Dengan Bahasa Pengancaman Katanya Kalaupun Betul Bahasa Mataroh Retin Kalaupun Betul Itu Mataroh Tunggi Dengan Bahasa Seperti Silahkan Laporkan Ketikatan Kepolisian Ini Terima kasih Sampai Dari Ketikatan Pendang Kalau Nda Igen Terserah Mau Diskusi Lebih Bagi Jadi Adina Ini Tidak Tidak Mau Duduk Bersama Yang Pertama Saya Ingin Menyampaikan Terkait Dengan Informasi KTO Semporo Terkait Informasi Pergantian Parbola Itu Saya Dapatkan Dari Pak Kades Pak Kades Itu Dapat Dari Operator Di Pak Kades Makanya Pak Kades Berani Menyampaikan Ke Dinas Kominfo Jadi Yang Kedua Itu Kita Ke Bupati Tindak Kita Ke Dinas Kominfo Jadi Kita Ke Dinas Kominfo Untuk Memperkuat Kusulan Itu Makanya Bapu Itu Muncul Informasi Dari Pak Kades Ada Video Yang Prasoga Bahwa Lampu Bapu Bapu Padahal Terganti Parbola Itu Makanya Pak Kades Meminta Dipasang Kembali Parbola Yang Lama Sehingga Jawaban Dari Kinas Provinsi Kisah Kudul Manderol Tidak Bisa Langsung Pajama Pak Kades Jadi Harus Disurati Dulu Makanya Saya Menunggu Sebenarnya Surati Tercepat Tetapi Saya Kita Buat Sendiri Suratnya Suratnya Kita Malu Bungan ACK Ada Saja Yang Menyampaikan Hal-hal Yang Mungkin Tidak Sebenarnya Oh Ya Makanya Jadi Jangan Sampai Karena Ada Isu Atau Berita Yang Benar Kita Langsung Apa Namanya Menanggap Dulu Jadi Proses Dulu Jadi Jadi Saya Tujuan Saya Bagaimana Warga Pemutra Kita Mengakses Jaringan Ini Saya Baik Saya Baik Bukan 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 membuatnya semestinya kita bagi kemungkinan jawaban semoga-moga apa ini kita harapkan itu kita segera datang karena kalau power mana ya mungkin kalau kita tidak berusaha tapi oh sampai kamu berusaha dalam jasa panjang sekarang kita apara kita jangan terpaik Jumat ini kalau kalau kita mencari perusahaan besok banyak pertimbangan termasuk jumlah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Terima kasih